Hai kembali dengan Kak Tony kita akan membedah membuka belajar tentang kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo agar kita mendapatkan hikmat pengetahuan dalam menjalani kehidupan ini dibawakan oleh Kak Tony Tuhan Yesus memberkati Halo anak-anak baik kita sekarang akan membaca Amsal pasal yang pertama ayat 22 berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman kamu masih cinta kepada keadaanmu itu pencemooh masih gemar kepada cemoh dan orang bebal benci kepada pengetahuan anak-anak Amsal ini ditulis oleh Salomo mengingatkan kita bahwa ada pertanyaan ini berapa lama lagi kita itu masih mencintai keadaan kita artinya apa sih artinya tidak mau berubah orang yang tidak berpengalaman itu oleh Salomo adalah maksudnya adalah orang yang bodoh bukan berarti bodoh dalam pelajaran tetapi orang yang karakternya males pemarah suka memberontak itu yang dimaksudkan orang bodoh kalau Salomo menulisnya dengan ditulis yang tak berpengalaman nah mungkin kita-kita ini juga orang-orang yang tidak berpengalaman itu orang yang tidak mau berubah tidak mau berubah menjadi lebih baik nah Kak Tony ada cerita nih tahukah kalian bahwa di Amerika ada satu kota namanya Las Vegas Las Vegas ini dibangun di tengah padang gurun ya jadi orang-orang yang kalau mau pergi ke Las Vegas paling suka sebenarnya menggunakan pesawat terbang kalau menggunakan jalan darat atau mobil mereka akan melewati padang gurun yang panas karena kota ini benar-benar ada di tengah padang gurun tetapi banyak loh orang kesana dan akhirnya berbulan-bulan gak pulang kenapa? karena Las Vegas ini terkenal dengan kota gemerlap yaitu kota yang penuh dengan entertain atau hiburan yang lebih lagi anak-anak kota ini terkenal dengan kota judi banyak kasino-kasino tempat orang-orang berjudi meletakkan uangnya supaya mereka menang berlipat-lipat kali ganda tetapi seringkali kenyataannya malah mereka kehabisan uang di sana bagaimana caranya orang-orang yang memiliki kasino-kasino itu supaya orang-orang itu tidak pulang-pulang nah ternyata mereka punya cara supaya orang-orang yang sudah masuk ke dalam kasino dan berjudi tidak pulang-pulang dan mereka terus menghabiskan uangnya dan itu caranya cukup unik yang pertama mereka yang punya kasino itu tidak memasang jam atau tidak ada jam di dalam ruangan mereka supaya apa? supaya orang-orang yang ada di dalam tidak tahu ini sudah jam berapa dan berapa lama mereka sudah ada di situ wah, 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 wah jadi mereka lupakan waktu anak-anak terus kemudian di sana juga tidak diberikan jendela supaya orang yang ada di dalam kasino tidak bisa melihat keluar apakah ini sudah malam atau masih siang jadi mereka tidak tahu mereka lupa waktu nah, kemudian mereka juga menyediakan fasilitas-fasilitas lain seperti minuman gratis kemudian bahkan juga diberikan makanan gratis pokoknya dibuat enak supaya mereka tidak keluar dari kasino bahkan ada beberapa kasino menyemprotkan oksigen ke dalam ruangannya supaya para pengunjung kasino yang sedang berjudi tetap merasa segar dan lupa bahwa mereka sedang ada di dalam sudah berjam-jam bahkan bisa seharian penuh mereka tidak mau berubah mereka tidak mau keluar dari tempat itu akhirnya apa? uang mereka habis karena digunakan untuk berjudi anak-anak seringkali kita juga sama seperti orang yang ada di dalam kasino itu bukan berjudi sih tetapi kita ada di situasi keadaan yang kita tidak mau berubah kita tetap saja males kita tetap saja kita tidak rajin untuk sekolah tetap saja kita tidak mau berubah dari karakter-karakter buruk kita Amsal mengingatkan dengan pertanyaan berapa lama lagi kamu akan tetap seperti ini nah orang yang membenci pengetahuan artinya orang yang tidak mau belajar orang-orang itu akan tetap saja tidak berubah anak-anak mari kita dengarkan dan baca dan renungkan peringatan dari Salomo ini lewat Amsal yang ditulis bahwa kita mau berubah kita mau belajar supaya keadaan kita lebih baik dan tentunya lewat firman Tuhan yang kita renungkan juga karena ingat takut akan Tuhan itu adalah awal daripada pengetahuan jadi kita memang harus merenungkan firman Tuhan supaya kita penuh dengan pengetahuan oke ayo berubah sampai ketemu lagi Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih selamat menikmati Tuhan Yesus memberkati terima kasih Terima kasih.